assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel tutorial jamban pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatur jam tangan digital mereklasika model terbaru teman-teman nah seperti ini jamnya nah bagaimana cara pengaturannya mari tonton video saya sampai selesai biar teman-teman mengerti dan paham tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share biar setiap video terbaru dari saya teman-teman bisa langsung menyaksikannya baiklah teman-teman kita lanjut aja ke pembahasannya nah begini cara pengaturannya teman-teman nah biar lebih jelas teman-teman ya nah ini jamnya teman-teman tampilan jamnya nah ini ada tombol lampu mode buat pengaturan awal ini tombol reset, tombol start buat nama-nama angka kalau kita lagi ngatur jamnya nah begini teman-teman jamnya ya pertama-tama kita pencet dulu tombol mode ini sebanyak tiga kali pertama, kedua, yang ketiga nah udah gede-gede begini teman-teman kita pencet tombol reset buat minda-mindai langkahnya nah ini menitnya teman-teman kita atur dulu ya udah pede-gede begini kita tambah-tambah aja teman-teman pencet tombol start sekarang jam 9.00 eh jam 10.00 teman-teman sorry nah pencet terus sampai dapat angka 0.00 jam 10 pagi teman-teman ya 0.00 nah udah dapat ke 0.00 kita pindahin lagi teman-teman kita ngatur jamnya lagi pencet tombol reset nah udah kede-kede begitu kita pencet aja nah udah dapat ke 10 nah kalau ada tanda PM disini teman-teman berarti jam malam teman-teman ya nah pencet aja terus teman-teman sampai dapat sampai hilang angka PM ini pencet aja terus nah ini teman-teman ya huruf PM nih pencet aja terus sampai hilang KPM tuh nah udah terus pencet nah udah hilang KPM tuh pencet aja terus berarti udah jam 10 pagi nah udah angka 10 teman-teman berarti angka PMnya gak ada disini berarti jam 10 siang atau 10 pagi kalau ada angka PMnya disini berarti jam malam nah sekarang udah selesai jamnya kita atur kita pencet lagi pindahin lagi kita ngatur tanggal lagi teman-teman ini tanggal sekarang tanggal 10 pencet aja terus sampai rapat angka 10 nah udah rapat angka 10 kita ngatur bulan lagi teman-teman ini bulan pencet tombol reset kita pindahin ya teman-teman ya nah berkade-kade kita pencet tombol start buat nambah angkanya sekarang bulan 12 nah udah rapat bulan 12 kita ngatur hari lagi teman-teman ini hari ini pencet tombol reset nah udah kade-kade ini teman-teman sekarang hari Jumat pencet terus Kamis Jumat nah free free day free day teman-teman ya nah udah selesai hari kita atur teman-teman kita pencet lagi tombol reset nah udah selesai udah kade-kade di detiknya kita kembali ke jam pencet tombol mode nah udah selesai jam kita atur teman-teman sama sekalian sama tanggal bulan dan hari nah sekarang kita ngatur alarmnya gitu teman-teman nah kalau untuk alarm kita pencet dua kali tombol mode ini teman-teman sekali dua kali nah udah kade-kade begini kita pencet tombol start buat nama-nama angka kita mengatur alarm jam 6 lewat 30 pagi nah pencet aja nih teman-teman nah udah dapat angka 6 kita pencet lagi tombol reset buat mindah angkanya kita ngatur manitnya lagi jam 6 30 pencet aja terus sampai dapat angka 30 nah udah dapat angka 30 udah selesai alarm kita atur teman jam 6 30 pagi nah kita kembali ke pencet tombol mode kita kembali ke jam nah sekarang kita mengatur stopwatchnya lagi teman-teman kalau untuk stopwatch pencet sekali ruang tombol mode ini nah ini stopwatch ini teman-teman kalau 0 0 begini nah untuk mengaktifkan pencet tombol start nah ini stopwatchnya teman-teman kalau untuk mematikan pencet lagi tombol start nah untuk kembalikan 0 0 pencet tombol reset nah udah kembalikan 0 0 teman-teman nah seperti itu aja teman-teman cara mengatur jamnya teman-teman ya tanggal bulan hari alarm dan stopwatch nah sekarang kita kembali ke jam pencet tombol mode nah udah selesai teman-teman ya nah baiklah teman-teman mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekian dulu dari saya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.